Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman ceritanya ini lagi isinya saja mau coba-coba apa ya bukan budidaya ya melihara lumut sih ibaratnya biar lebih awet lebih lama lagi jadi bukan hanya sebentara sehari dua hari itu tiga hari sebelumnya seminggu jadi disini saya coba buat pelihara lumut kalau memang sukses saya budidaya coba ya Nah ini yang lagi saya mau coba itu adalah untuk lumutnya lumut kasar got nih air got ya ya sepertilah teman-temannya untuk kondisinya Nah jadi saya lagi coba sebenarnya udah mungkin dua atau tiga minggu ya tiga mingguan 12 sama disono nah ini teman-teman nih hasilnya nih Oh bukan ngeliat lumut kayak lihat lumut tuh jadi kayak ngeliat kayak nomor rejeki tuh nggak sementara dari dari kecil ini dulu berkembang udah cukup lumayan banyak nih ini lumut gotnya sebenarnya lumut itungannya kasar tapi kode bilang karpet kan agak kasar banget kalau karpetnya agak alusan dikit lah tapi kayak jenis lumut kasar karpet sebenarnya ini saya pelihara dari kecil teman-teman segede gini nih Hai nah ini sampai dengan tiga minggu tuh udah banyak banget lumayan ya iseng-iseng berhadi sebenarnya kalau mau tempat gede ya saya belah-belah lagi sebenarnya lebih cepat coba ternyata lumayan berhasil ya teman-temannya maaf ya belum bukan untuk dijual ini kita lagi masuk buat coba dulu mungkin kalau next berhasil mungkin saya coba untuk skala yang lebih besar biar bisa juga buat teman-temannya mancing semua nih Hai nah nih yang setelah teman-temannya Hai sama dari kecil itu udah udah cukup lumayan banyak nih sebenarnya sayang tempatnya aja kecil karena saya baru sekedar coba-coba teman-teman jenis lumut apa yang memang mudah dipelihara dan sebenarnya kurang lebih seperti apa untuk cara peliharanya Hai ya teman-temannya ya kan nah ini kita mau lihat yang sebelah sini nih pakai ini sebelah sini ini ini sebenarnya buat uji coba dong sih teman-teman skala kecil nah itu udah udah tuh udah numpuk banget tuh 3 tiga minggu tuh tinggal tiga minggu dan numpuk banget wah ini buat mancing yang cakep banget teman-temannya ya kan belum bisa bukan untuk dijual teman-teman ini sekedar sharing-sharing aja sih buat teman-teman semua hasilnya kayak gini teman-teman nah jadi teman-teman selama saya coba pelihara lumut ya itu kalau belum budidaya mungkin skalanya besar ya mungkin nih coba pelihara lumut yang pertama kalau kita mau budi mau pelihara lumut atau budidaya lumut kalau kita contoh kita beli lumut dari tempat yang memang orang budidaya itu lumutnya jangan diperas pertama lumutnya jangan diperas ya dan eh sediakan tempat yang memang kira-kira teman-teman mungkin mau di terpal mau mungkin mau di tempat saya tadi atau mungkin langsung di kolom tanah silahkan yang penting lumutnya jangan diperas ya jangan diperas jadi langsung ambil taruh di plastik nah seperti itu teman-teman kasih air aja nggak apa-apa teman-teman tapi jangan terlalu lama jadi sehabis kita beli langsung di tempat budidayanya kita langsung bawa ke rumah kita taruh ke tempat dan ini yang paling penting sepengalaman saya ya saya coba-coba ternyata meskipun tempatnya kecil itu harus kena matahari teman-teman jadi kita taruh memang posisi diluar yang memang kena matahari itu lebih bagus lagi teman-teman dan diusahakan untuk penggantian air itu dirutinin mungkin bagi contoh saya coba itu kan skala kecil skala kecil mungkin untuk penggantiannya saya sih tiga hari sekali ya tadi saya coba sempat seminggu masih bagus karena udah kalau lumutnya udah mulai-mulai hidup itu sebenarnya seminggu sekali juga aman-aman aja sih kalau saya ya mungkin kalau untuk yang tempat budidaya besar saya sarankan ada tempat air keluar masuk teman-teman air masuk dan ada air keluar itu aman banget itu bagus banget teman-teman jadi itulah menurut saya untuk cara pelihara lumut yang pertama kalau dari kita habis mancing itu demutih jangan diperes tapi ingat ya ini untuk coba lumut air tawar atau air got ya teman-teman kalau air payo mungkin agak sedikit susah ya kalau kita pelihara ya nah jadi taruh langsung di tempatnya diusahakan setiap hari itu tempat yang memang di luar yang memang kena matahari teman-teman itu makin kalau kena matahari makin cepat makin bagus nah kalau memang teman-teman teman-teman mau lebih cepat lagi itu teman-teman beli aja pupuk kandang pupuk kandang habis ditebar lumutnya dipecah-pecahin ditebar kasih pupuk kandang itu lebih cepat lagi teman-teman yang penting diperhatikan untuk sirkulasi air dan untuk penggantian airnya oke teman-teman mudah-mudahan nanti sabis uji coba ini saya coba mungkin diterapkan di tempat yang lebih besar kalau memang sukses ya jadi mancingnya lebih gampang ya kan mungkin untuk sekarang belum bisa dijual ya teman-teman ya oke teman-teman itu aja sih untuk tips dari saya semoga untuk videonya bermanfaat sampai bertemu kembali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati